Petani di Kabupaten Ganjuk, Jawa Timur tetap bertahan menggunakan LPG 3 kg untuk mengairi sawahnya. Mereka enggan berpindah ke BBM jenis Pertalait, meski keberadaan LPG berfungsi di itu, kian langkah dalam 2 pekan terakhir. Kelangkaan LPG ini membuat para petani khawatir, mereka khawatir harga LPG malam itu bakal melanggung tinggi. Seheri petani asal desa Blitaran, kecobatan Sukawarok, Kabupaten Ganjuk, mengaku sudah 3 tahun menggunakan LPG 3 kg untuk irigasi sawahnya. Menurutnya, penggunaan LPG 3 kg lebih hebat dibandingkan penggunaan BBM Pertalait untuk mengairi sawahnya. Jika menggunakan BBM jenis Pertalait, ia harus membeli sebanyak 3 liter dengan harga Rp45.000 untuk mengairi sawah sejak pukul 6 pagi hingga 2 siap. Sementara jika menggunakan LPG 3 kg harganya hanya Rp18.000, bahkan tabung gas tersebut tidak habis meski digunakan sehari yang sehingga sisanya bisa buat masak di rumah. Ia berharap pemerintah segera memberikan solusi agar pasokan gas LPG 3 kg kembali normal, sehingga petani tidak kesulitan dalam mengairi sawahnya. Kita berbandingannya 23 liter berbanding 1. 1 LPG? Iya. 3 liter itu dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 1. Kalau LPG? Gantung, makanya ini kalau lebih pengaliran yang sepertinya semakin dalam, semakin boros lagi. Itu selisih uangnya apa yang berapa? Ini secara ada berapa itu? Berapa itu? 8.000? 8.000. 8.000, ya. 9.000, ya. Sisa dari beberapa perlindungan, jenisnya sama LPG. Langkah enggak, Pak? Sekarang LPG, Pak? Enggak, Pak. Bapak juga sulit mencari-cari? Sulit. Bapak dari mana? Saya, marina anak saya, ini teman, di sekatnya, hingga Malang. Raufly Fajari Julianto, TV Bangsa Ngancuk, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton